Saudara, sebuah video yang menarasikan Presiden Joko Widodo akan memenjarakan Anies Baswedan agar tidak maju dalam gelaran Pilpres 2024 beredar. Statement tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief. Dalam keterangannya, Andi Arief menuturkan, Video yang beredar harusnya merupakan konsumsi internal Partai Demokrat dan bukanlah konsumsi publik. Tak hanya itu, Andi Arief juga menyatakan bahwa video yang beredar bukanlah format asli. Ia mengatakan video tersebut sebagian sudah dihilangkan dan justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Diketahui dalam video ini, Andi Arief menyoroti soal adanya wacana pemilu 2024 yang hanya menyajikan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam video itu juga disampaikan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah mendengar keluhan dari seluruh pimpinan partai politik, kecuali PDIP. Tak hanya itu, Andi juga turut menyinggung soal adanya sinyal dari beberapa partai politik yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Namun Andi Arief pun menuturkan kemungkinan tersebut akan sulit terjadi karena Gubernur RKI Jakarta dikatakannya akan dipenjara.